Ya hampir satu tahun pemerintahan Jokowi CK ternyata banyak menyisakan persoalan. Persoalan paling nyata adalah hancurnya persepak bola nasional karena kebijakan menteri yang diduga syarat kepentingan. Tak hanya itu pergantian mendadak di root blok juga dipertanyakan. Kini publik hanya meminta harga kebutuhan pokok murah, bukan lagi disuguhi pencitraan para pemimpinnya. Pesta Pilpres ternyata menyisakan banyak persoalan. Ironinya setelah nyaris satu tahun, pesta itu belum juga selesai. Persoalan yang paling nyata adalah hancurnya persepak bola nasional karena kebijakan menteri yang diduga syarat kepentingan. Maklum karena menteri terpilih adalah hasil kompromi koalisi pemenang Pilpres. Itu juga masuk akal aja karena mencuara orang sana, orang PKB, make sense semuanya. Tapi ini kita sama-sama memprihatinkan bahwa sekali lagi ya, sebenarnya politik udah jangan lagi ikut campur dalam sepak bola. Kalau sepak bola dinilai tidak terlalu penting, bagaimana dengan urusan perut rakyat yang satu ini? Direktur bulok juga diganti mendadak. Alasannya karena tidak dapat memenuhi target untuk menjaga stok pangan nasional. Bulok ini posisinya sangat strategis. Ini kita siapkan agar bulok tidak hanya mengurusi urusan beras, tetapi juga sembilan pangan pokok lainnya. Dalam rangka persiapan itu, dirutnya diganti. Mungkin saja alasan itu masuk akal. Namun kinerja bulok tidak lepas dari kebijakan pemerintah di bidang pertanian. Kinerja bulok juga bergantung pada sinergitas bidang-bidang terkait seperti bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Lantas mengapa Direktur bulok seolah digambing hitamkan? Tim Liputan Emensi Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!